Hai Marco family sendiri dia kondisinya sudah di garis kondisinya seperti ini ini rumput utamanya naik ke atas di atas ada pagernya cuma belum saya mau ke tribun di sini yang dikasih kamera ini berada tepat di garis offside ya jadi dia pas lurus di Hai deketnya gawang mungkin Hai dan nanti tribun VIP atas juga ada sen-systemnya juga bun VVIP yang ada stadion Kelorabungtau ada pegangan dan ada meja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Marco family kali ini saya berada di stadion Kelorabungtomo untuk melakukan update seperti apa ya progres pembangunan kalau kita perhatikan dari sini itu untuk kondisi rumputnya juga sudah Hai dia rumputnya stadion sudah mulai rata dan dipotong ya tadi habis libur lebaran kemarin dia kan sudah mulai tumbuhnya gondrong-gondrong tadi diratakan dihaluskan dan untuk lapangan sendiri dia kondisinya sudah di garis nanti kita akan melihat nah kondisi view-nya dari tribun atas antar-antar tribun timur atau tribun VIP atas coba kita akan melihat ya kondisinya seperti apa nanti ya jadi untuk kondisi sini dia seperti ini ini sudah diratakan ya ini tampak dari bawah stadion Kelorabungtomo saya di dekatnya ada tribun timur di belakang posisinya cuma untuk penyiraman rumput saya pingin ngedron waktu penyiraman rumput cuma enggak enggak kesampaian ya jadi waktu ada penyiraman rumput saya enggak ke sini dan waktu enggak ada penyiraman rumput saya ke sini kondisinya seperti ini ini yang tribun timur ya fuel single seat semua dan banyak burung-burung itu ya burung-burung kepo burkel nanti kita akan naik menuju ke tribun atas stadion Kelorabungtomo ya untuk ke kamar ganti saya enggak enggak kesana enggak bisa tutup dikunci soalnya persiapan buat liga luar biasa kita akan ambil sandal dulu oke nah ya kita mau menuju ke tribun atas stadion Kelorabungtomo kita lihat ya ini kondisi rumput rumput utama ini rumput utamanya seperti ini saya sambil berjalan nah ini ini garisnya seperti ini ya agetan terbaru dari lapang asa dan kelorabung ini setengah ini habis dipotong ini ya ini ya ini seperti garis untuk di dalam ruangan itu tutup itu tutup semua kita enggak bisa explore ke sana kita akan melihat ya untuk refleksi cahaya dari sebelah situ itu rumputnya seperti apa dan tampaknya mau dilakukan pembebitan sama orangnya MC Westport ini 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 untuk farnya itu farnya untuk kamera cuma dia masih belum nanti dia menyenter sebelah sini melihat orang offset di apa bebet? apa jenis? aku enggak ada ayo ini kapit di apa ini airannya? di apa? di popo enggak di silver kita naik ke atas kita sekarang mau menuju ke tribun atas stadion guraguntomo lapangan abc oh enggak ada sebelah ini terus dibersihkan toilet wanita ini naik ke atas ada pagernya belum belum di apa? di anukan dan inilah kondisi lapangan stadion guraguntomo garisnya kelihatan saya mau ke tribun VIP untuk cat warna putih ini sudah full ya nah ini dan kita akan lihat sistem var varnya GBT seperti apa dan ini kabel kabel ini terhubung dengan sistem var jadi kabelnya ini ya ini dan juga tembus ke atas dan untuk varnya di bawah itu itulah itulah untuk sistem var nanti yang akan dipasang di stadion guraguntomo untuk biar dunia jadi nanti di atas ini akan dikasih kamera nah disini akan dikasih kamera ini berada tepat di garis offside ya jadi dia pas lurus di dekatnya gawang mungkin garis offside-nya lah seperti itu dan ini sudah ada kabelnya ini kabelnya kayak kabel telepon gitu ini adalah kabel kamera kabel buat kabel kamera sistem var seperti ini jadi seperti ini ya nah sistem var yang ada di kistadium guraguntomo ya ini ada 4 titik ya sana cuma ini masih uji coba nanti akan jadi seperti apa kita lihat kalau untuk di tribun VIP sendiri ini dia kursinya itu jaraknya cukup lebar-lebar ya cukup ombu ombu itu lebar jadi kita juga mungkin bisa selonjur ya kursinya seperti ini ini kita di tribun VIP bawah dan yang di tribun VIP atas juga ada sun systemnya juga ya ini kursinya teguan semua kalau duduk lebar ini dari PT Datra sendiri dia sudah dan di atas ini adalah tribun VVIP VVIP di sana juga terpasang sound system juga ya banyak ya untuk kursinya dia seperti ini ini ya itu adalah kursi tribun VVIP yang ada di stadion keluar abung tamanya untuk refleksi cahaya dia agak sudah gak seberapa jelas soalnya kan dihabis dikalkan pemotongan rumput ya dan kalau rumputnya tumbuh lagi dia akan di refleksi cahaya lagi ya dan lapangnya juga sudah di garis ya untuk VVIP dari sebelah sini cukup luar biasa ya dan kaca-kaca yang menutup untuk di sini juga sudah jadi untuk di sebelah sana juga ada tribun media namanya tribunnya untuk wartawan ya biar ada mejanya mungkin di video saya sebelumnya ada yang pernah saya tunjukkan dan di sebelah sini tribun media sebelah sana ini jalannya cukup lebar kita bisa menjelajah ke arah tuh lapangannya ya kita bisa melihat untuk tribun media ada dua ya satu sama dua satu sama dua nah triunnya dia seperti ini nah ini dia ada mejanya ini jadi dia seperti ini jadi dia bisa bersandar jadi dia bisa bersandar buat nulis ini ada satu dua banyak atas bawah ya sudah sedang dilakukan pemupukan untuk rumput yang ada di samping-samping lapangan ya di pupuk mas nanjuru aku nanjuru nah ini tuh di bawahnya tribun VIP ini seperti apa kondisinya inilah di bawahnya tribun VIP ada beberapa untuk plafon yang akan diganti tapi masih dilakukan pemotongan selamat menikmati dan kalau kita lihat disini itu adalah untuk apa cafe ya dan ini yang kemarin dipasang untuk atasnya tribun itu apa namanya seperti apa ya namanya saya gak tahu 7-7 7-7 apalah namanya itu depannya stadion seperti ini ini atap misalnya gelora bungtomo dan disini sekarang sudah ada kacanya dan ini saya lihat gini merinding nah itu itu lobby utamanya stadium gora bungtomo di bawahnya ini ada ruangan lagi di atasnya pas itu itu ruangan tembus mana ya jadi ini ada 1,2,3,4 yang kepi 5 5 lantai ya ini ada yang terlalu saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat Oke, kurang lebih seperti itu Untuk update-update terkini Selanjutnya hanya di Marco Family Jalan-jalan Jalan-jalan